Intro Halo, kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudra. Sebuah gedung berlantai 4 di kota Nairobi, Kenya, tiba-tiba runtuh pada hari Rabu Petang waktu setempat. Sejumlah orang dikabarkan terperangkap di reruntuhan. Upaya evakuasi masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Gedung berlantai 4 di kawasan MWK Nairobi, Kenya ini seketika roboh, rata dengan tanah pada Rabu Petang. Sejumlah orang yang berada di dalam gedung tidak sempat menyelamatkan diri dan terperangkap di reruntuhan. Tim penyelamat gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Sejauh ini, dua jenazah korban telah berhasil evakuasi, sementara suara teriakan minta tolong masih terdengar di reruntuhan. Berdasarkan informasi dari tetangga, pemilik gedung tengah melakukan penyelamat. Salah satunya membuat galian di sisi gedung. Besar kemungkinan kegiatan renovasi seperti perluasan jendela ditambah penggalian menjadi pemicu robohnya gedung. Namun, hingga saat ini pihak polisian belum memberikan keterangan resmi terkait robohnya gedung di ibu kota Kenya ini. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!